Yang menarik gen Z ini adalah dia tidak bisa tanpa teknologi, hidupnya itu tergantung teknologi, dulu pengembang itu kan bangun apartemen, itu just apartemen, bangun shopping mall, pusat hiburan, semua serba terpisah dengan jarak ya. Nah sekarang trendnya, pengembang itu mulai menangkap peluang itu, dia bangun dalam satu kawasan, bahkan bisa dalam satu building. Penset apartemen yang sekarang dibangun oleh developer itu tuh gen Z banget gitu loh, ada istilahnya itu life, work, play, and earn money, properti aja milenial, angsurannya sama dengan sewa, tapi transportnya kan mahal, biaya transportnya kan ada yang punya tabungan, dia sewa, uang sewanya dalam 3-5 tahun ke depan, itu bisa jadi uang muka. Hai Sobat Room A21, welcome back to Room A21 Youtube Channel, nah kali ini kita kembali lagi ke acara Intip, informasi dan tips membeli properti. Nah disamping aku udah ada Brodeye, apa kabar Brodeye, sehat bro? Sehat, salam properti. Nah kali ini aku mau berbincang nih sama Bro, kan udah lama nih kita nggak berbincang-bincang tentang tips putar properti. Bro, sekarang kan banyak generasi zen atau gen Z gitu kan namanya. Gen Z sekarang, udah nggak ngomong milenial lagi sekarang. Udah nggak, kita udah ganti generasi. Iya, iya, iya. Nah, aku pengen nanya nih Bro, untuk gen Z yang tips gitunya nih, gimana caranya biar bisa beli rumah dan tips-tips buat mereka lah. Iya, iya. Gen Z itu kalau nggak salah tahun ini sudah mulai memasukin dunia kerja ya. Yang menarik, gen Z ini adalah dia tidak bisa tanpa teknologi. Hidupnya itu tergantung teknologi. Serba digitalize ya, Bro. Serba digitalize, suka menyendiri gitu kan. Jadi, tentu ini future market ya. Terutama bagi Roma 21. Makanya kita generasi inilah yang sebenarnya jadi fokus kita ke depannya. Jadi mereka akan searching properti itu pasti pakai digital. Udah nggak lagi nyari-nyari. Iya, iya kan. Sekarang apa, kira-kira apa. Dari gen Z itu kan, ya digitalize lah. Ya kan, milenial juga sebaiknya digitalize gitu loh. Makanya kita punya channel ya. Mau di Youtube, mau di web, maupun di Instagram. Itu majority memang di umur-umur yang gen Z ini yang mayoritas mengembari Roma 21. Jadi, Roma 21 ini mengusung untuk gen Z juga ya. Sudah mengarah ke sana. Keren dong ya, berarti. Jangan sampai loh kalian nggak nyari properti di Roma 21. Karena sekarang udah digital banget gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Bro. Menurut Brodeye, untuk generasi Zen ini membeli rumah tuh gimana? Oh, ini kan generasi Zen sebenarnya tahun ini mulai masuk umur 25-26 ya. Bentar lagi. Dia generasi yang melek teknologi. Ya kan. Tentu, kalau saya ngeliat itu mestinya mereka biasanya juga nggak mau susah. Kalau mau beli rumah kan udah jauh kan. Ya kalau saya heran sih, saya sebenarnya mereka propertinya tuh apartemen harusnya. Supaya masih bisa tinggal di perkotaan. Karena konsep-konsep apartemen yang sekarang dibangun oleh developer itu tuh gen Z banget gitu loh. Kan ada istilahnya tuh life, work, play, and earn money. Wih, misius gitu ya. Jadi dia hidup di situ, bekerja di situ, hidup di tinggal di situ, bekerja di situ, bermain di situ, cari uang di situ. Keren ya. Jadi dia bisa main saham. Jadi udah nggak pergi. Pokoknya digital-digital lah gitu loh. Udah kayak di luar negeri lah ya kita hidupnya, Shay. Ya pasti kalau saya ngeliat ya apartemen. Ya pertanyaannya apartemen dimana ya apartemen yang mengungsum konsep mixed use tadi. Kalau dulu pengembang itu kan bangun apartemen, itu just apartemen. Ya. Bangun shopping mall, just apartemen. Shopping mallnya aja. Pusat tiburan. Benar, semua serba terpisah dengan jarak ya. Ya kan, nah sekarang trendnya pengembang itu boleh menangkap peluang itu. Dia bangun dalam satu kawasan, bahkan bisa dalam satu building. Oh, keren ya. Satu building misalnya dibawa lifestyle. Kemudian di lantai berikutnya bisa office atau co-working space ya. Kalau milenial tadi misalkan belum mampu membeli office, dia bisa kerja di co-working space. Kemudian di atasnya bisa ada apartemen. Jadi dia tinggal di situ, bekerja di co-working space. Hiburan di lifestyle-nya tadi, mungkin juga ada club ya semacam kayak kolam renang, nge-gym. Ya jadi dia hiburan di situ, nge-gym di situ, olahraga di situ, lifestyle di situ. Ya kan mungkin kungku sama temen-temennya di situ. Bergiwan juga bisa di situ. Jadi gak perlu lagi kemana-mana. Sekarang trendnya udah bisa dalam satu building. Keren loh. Berarti properti ini juga mengikuti trend masa depan. Mengikuti trendnya. Jadi kalian harus banyak-banyak melek sama teknologi sekarang. Nah bro, aku mau tanya nih, gimana kalau buat gen Z yang kategori gak punya duit? Maksudnya ya uangnya kan gak seberapa lah ya. Pengen. Baru kerja. Ya baru kerja. Belum punya tabungan gitu ya. Belum punya tabungan banyak. Belum punya sampingan pekerjaan lainnya. Nah tapi dia pengen membeli properti. Nah menurut bro gimana sih itu? Ya. Dulu kan kalau kaum milenial itu kan selalu di offer dengan apa namanya. Beli rumah, angsuran serasa uang sewa. Oh iya. Tapi kan mana ada. Properti yang dijual ternyata kan juga belum dibangun. Ya akhirnya gak terlalu sukses program-program KPR milenial. Kenapa? Karena satu, kalaupun bangunan belum dibangun, dia sudah mengangsur. Sementara kan dia tetap harus ngekos atau sewa. Dia double cost. Dia gak menarik. Kedua, kalaupun dia beli properti yang landed ya. Bukan apartemen. Kalau tadi kan saya suggestnya itu apartemen kan. Oh dia beli rumah, dia pasti jauh. Jarak ya bro. Jarak dari ofisnya pasti jauh. Jadi sinyalemen bahwa, oh beli properti aja milenial. Angsurannya sama dengan sewa. Tapi transportnya kan mahal. Iya benar. Transportnya kan ada. Tapi kalau dia tinggal di kawasan yang tempat kerjanya berdekatan, di apartemen gitu, mungkin dia bisa jalan kaki aja. Nah bagaimana dengan genset? Nanti genset itu nanti konsepnya tidak lagi ngomong angsuran beli rumahnya itu seharga sewa. Tapi dia nyewa. Kalau dia belum punya tabungan, dia sewa. uang sewanya dalam 3-5 tahun ke depan, itu bisa jadi uang muka. Oh. Trend to on. Jadi dia sewa dulu baru memiliki. Oh berarti memudahkan banget ya bro. Udah tinggalnya dalam satu building, sama tempat bekerja, tempat bermain. Kan dia gambar gak pengen susah kan. Iya benar-benar. Generasi gak mau susah. Benar maunya tuh gampang aja apa-apa tinggal touch gitu. Iya jadi ada mulai ada beberapa finansial teknologi menawarkan konsep sewa. Sewanya itu nanti di convert menjadi uang muka rumah. Ya kan dia kalau sudah 3-5 tahun, dia udah nyaman dengan rumahnya, dia bisa miliki rumah tersebut dan bisa di KPR-kan. Dan sewa itu dianggap diakui sebagai uang muka gitu loh. Rumah, apartemen juga termasuk. Iya bisa apartemen. Dan pasti itu apartemen. Karena dia pasti pengennya kan tinggal di perkotaan. Iya kalau anak muda kan pasti masih pengen apartemen. Yang lebih deket sama perkotaan. Karena kan menurut ini saya, menurut feeling saya itu, mereka gak mau tinggal di luar kota. Tapi jauh gitu. Iya kan. Termasuk saya ya bro. Saya kan gen-z. Gen-z apa gen-z kamu? Jadi mereka ya, kalau dulu kan saya bilang, kalau belum punya kemampuan membeli properti, ya nyewa aja dulu. Kan gitu kan. Benar. Sewa baru ini. Jadi hidupnya itu nyaman gitu loh. Nyaman. Nah makanya sekarang ada konsep, ya udahlah, sewa nanti dimilikin. Nanti jadi IDP. after 3-4-5 tahun bisa dimilikin. Itu sedikit menguntungkan ya bro. Jangan nanti gen-z yang udah payah-payah sampai 5 tahun menyewa, gak jadi apa-apa gitu. Yaudah makasih ya bro. Jangan lupa untuk semua sobat rumah A21, like, comment, dan subscribe channel youtube rumah A21. Dan salam properti. sub indo by broth3rmax